Jangan berusaha untuk semangat sekali untuk memutihkan, karena bahan-bahan tadi juga usahakan minimal, kalau ini SPF 50 ya, minimal SPF, kalau memang sudah gelap apa yang harus kita lakukan, kalau memang sudah ada hiperpigmentasi, ada flake, ada melasma, apa yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang bikin kita malu, wajah kita merah. Jadi dari pikiran saja bisa merubah kulit kita. Bagaimana cara mengatasi flake, hiperpigmentasi, melasma, jadi hiperpigmentasi atau warna kehitaman di kulit kita itu, bisa terjadi karena ada di dalam sel kita, di bawah kulit kita ada yang namanya melanosid. Melanosid ini akan memberikan warna keluar ke kulit, kalau terjadi biasanya karena iritasi atau meradakan di kulit. Nah kita kan nggak mau ya, kita kan nggak mau kalau warna kulit kita itu jadi belang-belang, jadi ada kehitaman. Nah bagaimana caranya? Nah sekarang kita mesti ngerti dulu, kenapa terjadi iritasi di kulit kita. Mungkin karena sinar matahari, mungkin karena faktor stres di badan, mungkin karena perubahan hormon di badan. Itu yang kita harus cegah. Pertama, dengan sunscreen. Jadi sunscreen itu harus. Sunscreen itu dia ada yang asal dari chemical sunscreen, ada yang physical sunscreen. Misalnya ini sunscreen ya, dari Femlab, ya skin protector. Dia SPS 50. Kita lihat di kemasannya. Di sini disebutkan dia menggunakan octokrilane. Octokrilane itu adalah salah satu jenis dari chemical sunscreen. Terus yang ini dari CAV SPF 30. Lihat lagi di kemasannya. Ini adalah octanoxid. Itu juga chemical sunscreen. Jadi tadi octokrilane, octanoxid, alfabenzone. Itu adalah chemical sunscreen. Ada yang lain yaitu physical sunscreen. Contoh isinya yaitu titanium dioxide atau zinc oxide. Ada juga yang kombinasi antara chemical dan physical. Jadi di situ ada titanium atau zinc oxide-nya sebagai physical. Dan bisa juga di dalamnya juga ada ethelhazyl metosycinamide atau octinoxid. Atau mungkin juga ada octokrilane. Tadi yang seperti yang ada di sini. Dan jadi campuran chemical sama physical juga ada bedanya. Yang physical dia ngeblok dari luar. Biasanya sering membawa warna. Seperti ada meninggalkan warna putih di kulit. Jadi kalau orang yang suka supaya kulitnya jadi lebih putih. Karena efek dari physical sunscreen tadi ya terusin aja. Tapi ada yang orang yang nggak sedang warna kulitnya jadi beda. Jadi mereka lebih mirip chemical sunscreen. Tapi kadang-kadang yang hybrid, yang chemical dan physical. Physical juga tidak menimbulkan warna putih. Jadi mesti dicoba, dicobain ke kita. Maka sunscreen itu usahakan minimal kalau ini SPF 50 ya. Minimal SPF 30 paling sedikit. Jadi 30, 40, 50. Dan tetap aja di reapply tiap 3 jam. Nah itu proteksi dari sinar matahari. Kemudian kalau memang udah gelap. Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang udah ada hiperpigmentasi, ada flake, ada melasma. Apa yang harus kita lakukan? Tetap basic skincare. Cuci wajah yang lembut. Kemudian pakai moisturizer. Moisturizer-nya jangan ada memutih ya di moisturizer itu. Jadi moisturizer itu digunain untuk melembabkan. Bukan buat mutih-mutihin. Tapi memang kalau kita udah terlanjur dan kita cocok. Jadi ada cream malam. Cream malam sebenarnya ada zat aktif yang lain. Mungkin untuk anti-aging. Mungkin untuk exfoliating. Kalau memang udah cocok ya sudah pakai aja. Tapi kalau memang kurang cocok. Rasanya pakai jadi ketat. Anda perlu moisturizer yang lain. Atau tambahan atau Anda stop dulu yang pakai yang cream malam itu. Jadi bener-bener kasih pelembab. Kalau sore cuci wajah pakai yang lembut. Nah kemudian kalau pagi tadi pakai sunscreen. Kemudian kita bisa berikan zat aktif yang lain. Misalnya untuk drytening. Pakai arbutin, vitamin C, niacinamide, retinol. Nah itu bahan-bahan aktif untuk mencerahkan wajah. Atau mengurangi pigmentasi atau gelap di kulit. Jadi memakai bahan-bahan aktif seperti arbutin, vitamin C, retinol, tranexamide acid. Nah itu juga diusahakan tidak di waktu yang sama. Misalnya kalau pagi ini. Pagi ini sebelum pakai sunscreen, pakai arbutin. Misalnya semalamnya pakai retinol. Besoknya pakai tranexamide acid paginya. Malamnya pakai retinol. Paginya lagi pakai vitamin C. Malamnya pakai istirahatkan dulu. Atau pakai niacinamide. Atau nggak usah pakai sama sekali. Jadi jangan berusaha untuk semangat sekali untuk memutihkan. Karena bahan-bahan tadi juga kalau kulitnya nggak siap, dia juga bikin iritasi. Nah kalau begitu iritasi tadi. Kita ingat kalau misalnya kita iritasi. Inflamasi, radang, malah jadi gelap. Jadi dipertimbangkan memakai bahan-bahan aktif itu. Kalau bisa dua kali atau tiga kali seminggu aja. Jadi hari ini pakai aktif. Vitamin C malam pakai retinol. Besok istirahat. Seperti itu. Atau dua hari terus besoknya istirahat. Jadi dipertimbangkan disesuaikan dengan kulitnya. Nah Anda juga bisa memakai exfoliating. Exfoliating wajah Anda. Jadi melepaskan kulit epidermis bagian luar. Supaya kulit yang dalamnya lebih gampang kelihatan. Jadi nggak kusam. Nah bisa pakai AHBHA. Bisa juga pakai face scrub. Waktu cuci wajah. Cuci wajah yang ada scrubnya itu loh. Itu namanya physical exfoliating. Nah kalau kita pakai serum disebut chemical exfoliating. Kalau physical exfoliating dia pakai scrub. Kalau di klinik dilakukan dermabrasi. Atau dengan laser. Atau fractional. Nano fractional. Kalau di rumah bisa pakai facial scrub. Jadi kalau cuci wajah yang ada butiran-butiran seperti itu. Jadi kalau contohnya dari Femlab. Dia ada facial scrub. Dia ada salicylic acid. Salah satu bahan untuk mengurangi produksi minyak di wajah salicylic acid. Untuk mengurangi komedo juga salicylic acid. Nah pakai. Bisa pakai ini. Tapi jangan setiap hari. Seminggu sekali. Aduh dua minggu sekali. Anda facial scrub. Jadi pagi cuci wajah yang lembut. Kalau perlu. Kalau nggak pakai aja serum brightening. Kemudian sunscreen. Sunscreen-nya pakai aja yang chemical atau physical. Nggak apa-apa. Pokoknya pakai aja. Yang penting cocok di wajah. Nah kalau misalnya itu ibu hamil. Mendingan pakai yang physical sunscreen. Kalau malam pakai arbutin boleh. Pakai retinol boleh. Setelah itu ditutup sama moisturizer. Nah hati-hati kalau Anda punya cream malam. Yang mungkin di dalamnya sudah ada active. Jadi double. Jadi kalau untuk Anda yang sudah punya cream malam. Nah misalnya Anda sudah punya ini. Dari Femlab ya. Ada niacinamide. Ada trafix emin acid. Ada retinol. Ini cream malam. Ada moisturizer-nya juga. Jadi kalau Anda cocok pakai ini. Ya udah terusin aja. Tapi kalau Anda nggak cocok. Anda tambahin lagi moisturizer. Kalau Anda udah keburu punya. Misalnya Anda tambahkan. Pakai nitrogenal misalnya. Atau dari white lab moisturizer. Kalau misalnya Anda belum punya cream malam. Anda boleh pakai serum. Untuk brightening. Misalnya dari Femlab. Atau dari white lab retinol. Satu persen. Kemudian Anda baru pakai. Moisturizer only. Kalau Anda udah punya cream malam. Misalnya dari Femlab ini. Anda nggak perlu lagi. Ada serum. Zan active. Kalau Anda setelah pakai ini. Di kulit Anda. Rasanya kurang lebab. Anda pakai lagi moisturizer only. Yang cuma moisturizer aja. Lempap aja. Jadi Anda nggak buang skincare Anda. Jangan lupa. Dari dalam. Kenapa sih ada perubahan hormon. Kenapa sih ada. Masalah di kulit saya. Kemarin saya nggak ada masalah. Kalau tiba-tiba ada masalah. Kulit kita itu bereaksi dari dalam. Nggak cuma dari matahari. Atau dari skincare aja berubah. Kita terlalu banyak. Pakai brightening. Sehingga kulit kita jadi menipis. Terlalu semangat. Untuk anti aging. Sehingga kulit kita jadi iritasi. Tapi dari dalam juga. Terlalu banyak stress problem di kulit kita. Coba aja. Ada sesuatu yang bikin kita malu. Wajah kita merah. Jadi dari pikiran aja bisa merubah kulit kita. Kemudian. Kalau gula kita terlalu banyak di badan. Kulit kita jadi masalah. Terjadi glycation namanya. Gula itu. Mengikat protein di bawah. Di bawah kulit kita. Sehingga jadi problem di kulit. Walaupun saya cek gula. Darah nggak sakit gula kok. Tapi terjadi glycation itu. Gula itu sebenarnya. Bikin oksidasi stress di sel kita. Makanya. Orang bilang. Makan banyak aja. Orang bilang. Makan banyak aja. Abis itu olahraga. Bisa benar. Untuk badan bagus. Saya bukan ngomongin badan bagus. Saya ngomongin kesehatan. Jadi coba dipertimbangkan lifestyle-nya. Kurang tidur. Problem di kulit. Masalah di kulit. Jadi kita pakai skincare seabrek-abrek. Tapi kalau kita pola hidup lifestyle kita nggak benar ya. Jadi masalah juga di kulit.